Intro Pelaku yang berinisial ML dalam waktu satu pekan telah mencabuli korban berinisial AA sebanyak 20 kali. Kasus ini berhasil diungkap berkat laporan dari ibu korban yang segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian. Kapolsek Kompol Imam Irawan mengatakan, awalnya pelaku melakukan pendekatan dengan cara memberikan uang kepada korban, kemudian pelaku melakukan aksi pelecehan tersebut. Petugas berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa visum, screenshot percakapan, satu setel pakaian, dan dua buah unit handphone. Atas perbuatannya tersebut, pelaku dikenakan pasal 82 Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. berada pelaku kejahatan yang melanggar menanggungkan tentang berlima anak. Nah, berawal dari adanya laporan masyarakat, dan masyarakat ini merupakan ibu korban. Nah, setelah kita menerima laporan, kemudian kita melakukan pendidikan. mengumpulkan barang bukti, mengisatisasi, setelah kita yakin bahwa asanya ini akan ada di adanya penampil dana, kita melaksanakan pendidikan lebih mendalam. Alhamdulillah, di bawah pembinaan perlindungan skrim, posis kebangan, kami berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku kejahatan yang melanggar Undang-Undang Pelindungan Anak.